hai assalamualaikum teman-teman sahabat umikurumi selamat datang lagi di channelku rahmatriwardhani nah kali ini video kali ini teman-teman aku mau bayar utang karena teman-teman ada yang minta video tutorial aku bikin tas kerang yang warna pink ya yang sudah pernah aku upload di video short nah warnanya pink dan putih nah itu ya teman-teman ya ini aku menggunakan jaring plastik canvas yang ukuran 4 mm ya teman-teman jadi ini aku sudah beli tapi kalau teman-teman mau bikin sendiri yang lebih besar itu juga bisa jadi nanti belinya itu tas canvasnya eh bukan tas canvas eh apa tuh lembaran canvasnya itu yang besar itu ya yang ukuran 40 kali 60 kemudian teman-teman bisa bentuk sendiri yang lebih besar nah kalau ini aku belinya langsung jadi harganya sekitar Rp19.000 ya ini nanti teman-teman tinggal menjahit saja oke kita lanjut ya Nah ini dia teman-teman benangnya benang handuk saya beli dari aneka benang ini dari Shopee kombinasi antara pink dan teman-teman bisa pakai putih krim seperti ini atau pakai putih biasa juga boleh ya teman-teman ini saya potong dulu kita bikin eh kita kerjakan dulu tasnya di bagian yang putih dulu ya teman-teman ya jadi nanti ini ini adalah bagian sininya ya teman-teman ya nah bagian pinggirnya tas nah seperti ini nanti kita jahit ini warna putih ini kemudian nanti pinggir-pinggirnya ini juga warna putih kita kasih ya kemudian kita ambil dulu ini jarum teman-teman bisa pakai jarumnya jarum tapestry yang besi seperti ini atau bisa juga pakai yang plastik seperti ini karena yang plastik seperti ini kegedean ya teman-teman ya jadi saya pakai yang ini ya saya yang kecil sudah habis nah ini kita ambil benangnya dulu ini benangnya teman-teman nggak perlu terlalu panjang dulu ya biar nggak ribet nanti teman-teman kerjanya ini dijahit seperti seperti kita menjahit nah kita sisakan sedikit di ujungnya kemudian ujung yang lainnya kita bisa ambil yang lebih panjang dan kita potong nah ini dia kita kerjakan ini dipotong dulu ya teman-teman ya rupa ini belum saya potong nah kita rapiin dulu kita kerjainnya satu-satu dulu ini tasnya kecil banget ya teman-teman ya ukurannya berapa ya ini ya sebentar kita ukur dulu panjangnya panjangnya ternyata cuma 18 cm teman-teman ya ini hanya 18 cm saja nah untuk mengerjakannya kita mulai dari yang depan ini ya kita pakai yang ini ya kita masukkan dari belakang ya teman-teman ya ini kemudian kita tarik nah kita isi bagian atasnya dulu jadi ini sisakan benangnya sedikit nanti ya nah teman-teman ini kalau mau benangnya hemat teman-teman nggak usah depan belakangnya ditutup tapi kalau saya lebih senang depan belakang ditutup ya karena lebih rapi ya 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 nah ini teman-teman depan sama belakangnya tetap ada jadi kita kerjainnya seperti itu depan dan belakang dipakai seperti ini ini nanti kita kerjakan di semua pinggirannya seperti ini teman-teman jadi pinggir-pinggirnya kita tutupi semua dengan benang dulu dulu adik adik iman alhamdulillah batu-batu putih putih jadi warna putih teman-teman bisa kerjakan depan belakang jangan jangan depan belakang ini karena dia memang bentuknya itu seperti ini ya teman-teman jadi harus disesuaikan dengan polanya tas yang penting kita tutupin dulu semuanya menggunakan benang handuk ini agar semua plastik kanvasnya ini tertutup dengan benang depan belakangnya ada belakang juga depan ada ini kita kerjakan melingkar semuanya nah ini kita kerjakan dari pinggir-pinggir sini ya teman-teman sampai penuh semuanya sampai kita ketemu lagi disini ya jadi kerjanya itu seperti ini dari belakang kemudian ke depan kalau benangnya ada di depan kalau benangnya ada di belakang ini kan benangnya di belakang jadi teman-teman masukinnya juga dari belakang jarumnya di depan lagi seperti itu terus nah ini kan di belakang nih penangnya berarti dari belakang seperti ini teman-teman gampang kan sangat gampang kita ketemu lagi sampai disini ya teman-teman sedikit ya ini teman-teman jadi nanti kalau kita selipkan itu caranya seperti ini kita selipkan di bagian yang belakang teman-teman jangan lupa jadi bagian selip menyelip ini adalah bagian belakang supaya tidak kelihatan gitu ya teman-teman jadi kita selipkan ke bawah ini supaya tidak brodol ya seperti ini kemudian tinggal kita tarik aja ini sudah selesai tinggal tarik keluar aja tapi benangnya nyangkut jadi kita potong aja apa-apa nah ini sudah habis jadi saya talikan dengan benang yang pertama tadi di bagian belakang ya karena yang bagian belakang ini tidak kelihatan ya teman-teman ya nah kalau sudah di tali boleh kita gunting supaya lebih rapi nah seperti ini kita lanjutkan yang bagian tengahnya ini menggunakan warna pink atau kalau tempat kita sudah kerja dari belakang dari belakang dulu benangnya nah ini benangnya itu dirapikan ya jangan sampai ada yang aduh lepas jangan sampai ada yang benangnya itu ruwet nah kita sisakan segini ya teman-teman ini saya kerjakan di lubang 1,2,3,4,5,6 ya separohnya ya teman-teman ya separohnya separohnya panjangnya ini ya biar nanti agak cepat nah seperti ini kemudian jangan lupa yang bagian belakangnya ini nah ini bagian belakangnya supaya ketutup juga ya teman-teman ya jadi harus kita jahit juga yang bagian belakang seperti ini jangan di goyang-goyang seperti ini teman-teman kita lanjutkan teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini teman-teman kita kerjakan yang bagian besarnya tas besarnya ya jadi ini nanti yang bagian belakang bagian belakang ya teman-teman ini nah ini karena sudah ada bundelannya ya teman-teman jadi tinggal saya kerjakan saya akan coba kerjakan bagian 1,2,3,4,5,6 selamat menikmati 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 jalanan selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini saya pakai bagian depannya kemudian ini bagian belakangnya nah ini kalau masih ada jeradut-jeradutnya teman-teman bisa rapikan sendiri ya Nah ini akibat tadi pas ditarik itu enggak selesai ya teman-teman ya Nah seperti ini bisa saya potong aja ya ini kemudian ditalikan seperti ini aja biar rapi ya teman-teman ya Nah seperti ini kemudian nanti yang bagian kosongnya pinggir-pinggirnya ini teman-teman pakai benang warna putihnya jadi kita ulang-ulang supaya ketutup betul-betul betul-betul sudah tertutup ya nah begini jadi nanti ini pinggirnya kanvas ini juga akan kita tutup ya tutup dengan benangnya ketika nanti kita menjahit nah ini teman-teman ketika benangnya habis itu lebih baik kalau dikasih bundelan begini ya jadi nanti dia langsung nempel di belakangnya silahkan berada di duit selesai tapi kalo kan di atas benangnya ini loh nini ini but Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih 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 Nah Terima kasih Terima kasih Terima kasih